Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan segera memulai ibadah Blessing Night malam hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di surga, Bapak yang gekal, Bapak yang kudus. Kembali lagi kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul, kami bersehati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun umatmu berada saat kami bersehati, memuji dan menyembah Tuhan. Kemuliaan engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, kami persembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Kami siap memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Ku datang ya Bapak dalam kerinduan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapak dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Di dalam hidupku, ajar ku berharap, hanya kepadamu. Ku datang ya Bapak dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Di dalam hidupku, ajar ku berharap, hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, Seturut karyamu, seturut karyamu. Di dalam hidupku, ajar ku berharap, hanya kepadamu. Tiaat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Kepadamu, Tuhan. Mari sambal dia. Oh, taat dan setia, taat dan setia. Hanya padamu, kami bawa korban syukur dan pujian bagimu Tuhan. Kami berikan yang terbaik, hanya bagimu Yesus Tuhan. Hanya bagimu Bapak. Kami mengangkat tangan kami, membawa korban syukur. Haleluya. Ini doa kami. Ini seruan kami. Jadikan kami indah di matamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Hanya kami. Rindu mengenalmu. Lagi. Rindu mengenalisi hatimu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembamu kataku. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembamu. Mari nyatakan kerinduan kita pada Tuhan angkat tangan-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembamu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembamu. Ku ada untuk menjadi penyembamu. Penyembamu, ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline di Gereja Tegal Sari 60 Surabaya. Setiap minggu jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung. Yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Alam Blessing secara live. Ibadah Super Kids Online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Alam Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak di surga, terima kasih kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Untuk segala nikmat berkat yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini bagi setiap kami dan keluarga kami. Sebagai tanda kami bersyukur, kami akan kembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan. Persembahan ini kami berikan karena kami mengasihi Tuhan. Kami mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000. Atas nama GBI Keluargala Blessing atau dengan scan QR code di OVO, link aja, gopay dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih, kita kembali berjumpa di dalam ibadah Blessing Night online. Dan saya percaya pada hari-hari ini kita akan bertambah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu hari-hari yang akan datang ini Tuhan rindu sekali memberikan pesan-pesan kepada saudara. Dan bertempatan kita masih suasana kebangkitan. Dan minggu depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadiratmu Bapak atas anugrahmu. Dan kesempatan demi kesempatan kau berikan kepada kami untuk menjadi saluran berkat. Kami minta kepadamu ya Bapak pada ibadah online. Blessing Night pada hari ini kau mengurapi kami semua. Urapi saudara-saudara kami yang menonton atau menyaksikan. Supaya mereka bukan hanya sekedar menonton ibadah tetapi sungguh-sungguh mengalami satu camahan daribadahmu. Ya Bapak karena engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa, Allah yang berada di mana-mana. Urapi kami semua Allah roh kudus. Bukalah mata rohani kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya semua berkata. Amen. Baik, kita akan buka dulu di dalam lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Saya akan bacakan dengan cepat. Saudara silahkan menyimak baik-baik. Temanya Yesus menampakan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Ya kira-kira Surabaya gresik begitulah saudara ya. Kurang lebih. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Perhatikan baik-baik ayat 16. Ketika berkata kepada mereka apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan. Maka bernilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Cleopas menjawabnya adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem. Dan yang tidak tahu apa yang telah terjadi di situ pada hari belakangan ini. Katanya kepada mereka apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum. Mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, ayat 21 perhatikan, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi mereka itu telah lewat tiga hari sejak mereka, sejak semula semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalongan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak mercaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tujuh lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu murid-muridnya itu lalu masuklah ia tinggal di sana bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka dan mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Disitu mereka mendapati kesebelas murid. Itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan telah menambahkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka akan mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Baiklah saudaraku yang dikasih. Sekalipun cukup panjang tetapi kita akan sama-sama lihat apa yang Tuhan memberikan pelajaran buat saudara dan saya. Pada hari-hari akhir ini Bapak Ibu yang dikasih kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca tadi saudaraku, kedua murid ini sekalipun murid bukan murid-murid yang dari antara 12 murid tetapi Cleopas. Yang adalah murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita perhatikan padahal penyalipan itu belum sampai satu minggu saudaraku. Tetapi semua murid-murid dalam kondisi yang ketakutan, dalam kondisi yang putus asa karena problem dan masalah yang dihadapinya. Nah apakah kaitannya dengan sekarang saudaraku? Wah kalau dikaitkan dengan sekarang saudaraku kita melihat apa yang terjadi satu tahun lebih ini saudaraku. Ini sungguh sangat-sangat menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang hidup? Yesus yang sudah bangkit. Seperti apa yang kita baca tadi saudaraku. Mereka diberitahu. Dengan murid-murid yang telah melihat kebangkitan Kristus. Yaitu para wanita yang telah menerima pernyataan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara mati menampakkan diri. Bahkan diberitahu juga oleh saudara-saudara seimanya. Yang pria bahwa dia pun menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Tetapi kedua murid ini saudaraku sungguh kalau kita melihat keterlaluan. Kenapa sampai demikian? Nah sebab itu saya rindu saudaraku. Perhatikan ayat yang ke-21. Tolong ditayangkan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yaitu Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu yang kekasih bangsa Israel pada waktu itu dijajah oleh bangsa Roma. Sehingga kondisinya mereka mengharapkan seorang pembebas atau seorang pahlawan. Seorang penyelamat untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan. Sehingga pada waktu itu mereka sungguh-sungguh mengharapkan. Menyerahkan seluruh harapannya kepada Yesus. Nah saudaraku inilah letaknya saudaraku yang kekasih. Sehingga mereka saat melihat dengan mata kepala sendiri. Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang tidak berdaya. Padahal sebelum-sebelumnya saudaraku yang kekasih selama tiga setengah tahun. Berjalan bersama Yesus. Makan bersama dengan Yesus. Melihat mujijat-mujijat. Orang mati dibangkat. Lasarus empat hari mati dibangkitkan. Bahkan saudaraku Tuhan Yesus sebelum diselipun. Sudah mengatakan beberapa kali bahwa, bukan sekali, beberapa kali. Bahwa anak manusia akan dibunuh. Akan diselipkan. Dan dia akan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tetapi mereka semua, mereka. Khususnya yang ada di perikub ini. Dua murid ini, mereka karena frustrasi saudaraku. Karena despresi. Sehingga akal sehatnya atau cara berpikirnya sungguh sangat berbeda sekali. Dari mana kita tahu saudaraku? Kalau kita baca ayat 16, ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Problem yang bertumpuk-tumpuk. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Harapan yang tidak terpenuhi saudaraku. Yang digantungkan kepada Kristus. Kepada Yesus. Ternyata Yesus mati tidak berdaya. Mereka berharap detik-detik terakhir. Tuhan akan turun dari kayu salib. Pasti saudaraku. Tetapi nyatanya. Tuhan mati. Dan dia menguburkannya. Sesuatu yang sangat membuat murid-muridnya ini frustrasi. Sehingga sekalipun sudah diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka tidak percaya. Saya mau sampaikan dengan saudara. Yesus memang mati. Dia mati untuk kita. Dia menembus segala dosa kita. Karena dosa tidak dapat ditebus dengan melakukan hukum agama. Tidak bisa. Dosa tidak dapat ditebus dengan perbuatan baik kita. Karena kita adalah keturunan dari Adam. Orang Jawa mengatakan bahwa kacang gak ninggal lanjaran. Atau buah jatuh. Tidak jauh dari pohonnya. Saudaraku. Kita adalah keturunan Adam yang berdosa. Sehingga apapun yang kita lakukan. Alkitab mengatakan. Kebaikan manusia yang bagaimanapun. Itu seperti kain lara. Kain yang kotor. Atau saya katakan lebih tepatnya itu saudara-ku. Kain yang sudah usang. Kelihatannya bagus saudara-ku kain itu. Tetapi kalau kain itu sudah lama, sudah usang. Begitu dipegang saudaraku. Langsung istilahnya gitu. Orang Jawa merodoli. Langsung hancur. Itulah kain usang. Tapi ada yang mengatakan. Bahwa kain yang kotor itu adalah kain. Kain yang dipakai wanita. Waktu dia datang bulan. Ya terserahlah saudaraku. Tetapi yang penting saudara mengerti. Bahwa apapun kebaikan manusia. Dengan amal saleh. Dengan segala perbuatan baiknya. Dia tidak mungkin dapat menepus dosa. Sebab itu. Kalau kita lihat di luarang saudaraku. Mereka semua yang sudah mapan. Sudah segalanya cukup. Tapi masih tetap kurang. Bahkan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga dengan bagus sekali. Rasul Paulus mencatatkan saudaraku. Dia berkata. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Kehendak baik ada padaku. Tetapi yang kulakukan yang jahat. Rasul Paulus berkata demikian. Dia menghendak yang baik. Tetapi yang dilakukan yang jahat. Itulah jeritan manusia. Sepanjang zaman. Sampai besok kita dipanggil Tuhan saudaraku. Keadaan. Kehendak baik ada pada kita. Tetapi yang kita lakukan. Kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Sebab itu jangan kita cepat-cepat menghakimi orang lain. Mari kita berkaca dengan firman Tuhan. Kalau kedua murid ini saudaraku. Baru. Bahkan bukan hanya mendengar dari murid-murid yang lainnya. Sekarang Tuhan pun menghampiri mereka. Tuhan berjalan dengan mereka. Bukan waktu yang pendek. Berjam-jam saudaraku. Kalau kita berjalan dari Surabaya menuju ke Gersik saudaraku. Mereka diskusi. Mereka berbicara. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ingat. Ya. Saya mau berbicara dengan saudara. Biarkan kasih karunia. Membuka mata rohani saudara. Kalau bukan Tuhan yang memilih kita. Tidak mungkin saudaraku. Kita ini mengenal Tuhan. Memang Tuhan mengasih semua orang saudaraku. Di dunia Tuhan mengasih siapapun juga saudaraku. Tetapi hanya orang yang mendapat kasih karunia. Siapakah orang yang mendapat kasih karunia? Orang yang percaya dan berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itulah kasih karunia. Karena kasih karunia itu buat perbuatan baik kita. Semata-mata pemberian Tuhan. Nah saudaraku. Bahkan saudaraku sampai ditegor oleh Tuhan Yesus. Mengapa engkau bodoh? Dikatakan saudaraku. Mengapa engkau sangat jekil hatimu? Coba saudara perhatikan E25 saudaraku. E25 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai. Kamu orang yang bodoh. Saya mau sampaikan dengan saudara. Lewat firman ini. Jangan sampai saudara tidak sadar. Kalau saudara saat nonton ibadah. Atau saudara yang gitu ibadah online ini. Bukan nonton. Ikuti ibadah online ini. Sampai Tuhan mengatakan. Hai. Kamu orang yang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudaraku kalau kita mau belajar firman Tuhan. Dari kejadian sampai wahyu. Berita tentang keselamatan memang datang dari Israel. Bukan dari bangsa lain. Tetapi dari bangsa lain. Dari keturunan Daud. Dari firmanya Musa. Sampai Maliaki. Semuanya menjurus kepada satu pribadi. Yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak mau tahu segala sesuatu. Semuanya dilihat dari segi yang kelihatan akal. Akal harus dipakai. Tetapi kalau kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita datang. Kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Untuk membuka mata rohani kita. Karena kalau kita baca saudaraku yang kekasih. Yaitu tadi pada ayat yang ke 30 dan 31. Mereka dipanggil oleh murid-muridnya untuk masuk bersama-sama makan dengan mereka. Tetapi mereka tidak tahu sama sekali. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang ke 30 dan 31. Saya bacakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti. Mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu apa? Terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia yaitu Yesus. Lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya saudaraku. Saya berdoa. Saya berharap. Saudara menjadi orang yang percaya. Setiap pagi. Minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan membuka mata rohani kita. Artinya saudaraku. Waktu Tuhan memecah-mecahkan roti. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Memecah-mecahkan roti. Berarti bukan hanya sekedar kita membaca. Tapi menyelidiki. Mempelajari. Karena dengan kita mempelajari firman Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Itu lebih nyata. Lebih gamlang. Sehingga dalam masa-masa sekarang ini saudaraku. Orang banyak kehilangan imannya. Banyak kehilangan akal sehatnya. Kenapa? Karena mereka fokusnya. Kejadian-kejadian. Fokusnya hal-hal yang menakutkan. Fokusnya dengan berita-berita yang membuat melemahkan iman kita. Mereka tidak fokus dengan apa yang Alkitab katakan. Padahal Tuhan sudah berjanji. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekalipun. Matahari tidak berjaya. Bulan pun tidak berjaya. Tetapi. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu kata Tuhan. Tetapi kalau hidup kita saudaraku. Tidak terfokus dengan Tuhan Yesus. Kalau hidup kita tidak terfokus dengan apa yang telah Tuhan janjikan. Maka kita akan terseret. Lambat laun. Lambat laun. Lambat laun. Kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan. Bukan saudara ingat Yesus. Saudara ingat Yesus. Tetapi. Hanya ingat. Tapi saudara jauh. Sehingga waktu saudara berseru saudaraku. Bukan Tuhan tidak mendengar. Karena Tuhan yang membuat telinga. Tetapi. Ingat saudaraku. Persoalan akan membuat saudara dan saya. Menjauh atau mendekat. Kalau persoalan itu membuat saudara mendekat kepada Tuhan. Banyak sekali mujijat akan terjadi. Banyak sekali terobosan. Banyak sekali iluminasi. Soal Tuhan akan membukakan pikiran-pikiran kita. Sehingga kita tahu. Ini bukan omong kosong. Ini bukan dari kata orang. Tetapi ini sungguh-sungguh saya mengalami. Apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Di dalam hidup saya. Saudara pasti akan berkata demikian. Tetapi kalau jauh. Saudara. Maka pikiran-pikiran yang lain. Yaitu pikiran dari si jahat. Aku sudah melayani. Aku sudah memberikan persembahan. Seluruh keluarga ku. Sudah ikut Tuhan. Tapi mengapa ini semuanya bisa terjadi. Mengapa aku harus kehilangan. Mengapa aku harus menerita. Saya mau sampaikan dengan saudara. Alamu. Ya sekali kan tak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau yang menjauh daripada Tuhan. Saya ulangi. Engkau yang menjauh dari Tuhan. Karena apa? Saya tidak mengerti saudaraku. Karena problemnya manusia bermacam-macam. Kalau lagi diberkati. Mereka juga bisa dekat. Tapi juga kalau diberkati. Mereka bisa jauh. Mereka tidak diberkati. Mereka juga bisa menjadi dekat. Tetapi kalau mereka sudah tidak diberkati. Mereka pun bisa menjadi jauh. Mari saya kembalikan kepada saudara. Sampai dimanakah pengenalan saudara? Saudaraku yang kekasih. Kasih karunia masih ada dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara datang kepada Tuhan. Saudara ini merasa jauh. Merasa saudara Tuhan sudah tidak mendengar doa saudara. Saudara merasa saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara merasa jauh. Jauh sekali. Saudara berarti saudara tidak melihat kasihnya Tuhan. Saudara sudah pudar melihat kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun saudara jauh. Tuhan tetap mengasihi saudara. Seperti saat ini. Kalau saya berkata kepada saudara. Tuhan menghampiri saudara. Itu saya katakan dengan iman. Dan saya berkata Tuhan pun menghampiri saudara. Dia mau merangkul saudara. Pertanyaan saya. Maukah saudara mendekat? Kalau saudara jauh saudara dapat dirangkul dengan Tuhan. Kalau saudara jauh saudara dapat dipeluk oleh Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Artinya saudara aku. Mari kembali ingatlah cintanya Tuhan. Bagaimana dia telah menyelamatkan saudara dari masa-masa yang sulit. Bagaimana saudara disembuhkan dari segala penyakit. Bagaimana saudara dibimbing sampai saat ini. Mungkin saudara sudah punya pekerjaan yang enak. Bukan ada masalah. Ada masalah. Tapi Tuhan terus mengopeni saudara. Mari saudaraku kembali kepada Tuhan. Kalau saudara sudah dekat dengan Tuhan. Atau merasa dekat dengan Tuhan. Saya harapkan saudaraku. Lebih melekat kepada Tuhan. Karena hari ini jahat saudaraku. Banyak sekali berita-berita bohong. Banyak sekali berita-berita yang menjauhkan dari Tuhan. Berita-berita bahwa suasana keadaan pun bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Ingat saudaraku. Dunia ini terus berubah. Terus berubah. Tapi Tuhanmu tidak berubah. Dalam masa apapun. Milikilah sikap yang benar. Bahwa Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Allahmu tidak pernah membiarkan engkau. Allahmu tidak akan sekali-kali membuang engkau. Engkau lah yang merasa. Dan ditipu oleh sejahat. Karena engkau dibuang. Tapi Tuhan tidak pernah membuang engkau. Sekalipun dosamu merah. Seperti kermisi. Kalau engkau datang kepada aku. Aku akan sucikan. Aku akan basuh. Menjadi putih seperti buru doma. Tidak peduli saudara sejauh mana. Hari ini saya mau mengundang saudara. Dekatlah kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Hartamu tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Saya tahu saudara aku hatimu rindu sekali. Seperti Rasul Paulus tadi berkata. Kehendak baik ada padaku. Tapi yang aku lakuinnya jahat. Tapi tidak berhenti di situ. Dikatakan syukur kepada Yesus Kristus. Kita hidup hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Kalau saudara datang, saudara berserah. Saudara aku damai, sejahtera, suka cita. Akan membunuh hidup saudara. Bahkan saudara akan kembali merasakan getaran cinta Tuhan dalam hidup saudara. Mari, saya mau mendoakan saudara. Ikuti doa saya. Keluar dari hati saudara. Tutup mata saudara. Katakan Bapak di dalam sorga. Hari ini Tuhan tidak kebetulan. Sungguh tidak kebetulan. Saya mendengarkan suaramu. Bahwa engkau ada dekat padaku Tuhan. Seperti kedua murid ini Tuhan. Engkau berbicara kepada aku. Seringkali aku tidak mendengar suaramu. Karena kedekilan hatiku. Karena situasi dan keadaan. Hari ini aku merendahkan diri. Tuhan ampunnya aku. Aku mau Tuhan. Lebih mendekat. Aku mau engkau peluk Tuhan. Aku mau engkau merangkul aku Tuhan. Karena firmanmu mengatakan hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Engkau lah satu-satunya pengharapanku. Tidak, bukan dengan harta. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kemudahanku. Bukan karena umurku. Tetapi Tuhan hanya dekat engkau saja. Aku menjadi tenang. Karena engkau pengharapanku satu-satunya. Bapak, mari Tuhan. Jamahlah aku. Jamahlah aku. Nyatakanlah kebangkitanmu dalam hidupku. Tuhan. 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 Malam hari ini. Atau malam hari ini. Hamba juga berdoa. Buat mereka Tuhan yang mengalami bergumulan dalam hidupnya. Mungkin mereka mengalami masa-masa yang sulit. Akhir-akhir ini. Alah roh kudus. Biarkan Tuhan mereka pulih kembali. Pergi ke gereja. Engkau sungguh-sungguh ikut di dalam ibadah online maupun offline. Sehingga mereka terbuka mata rohanikanya. Engkau memecah-mecahkan. Mereka boleh kembali membaca, merenungkan, mempelajari firmanmu Tuhan. Sehingga ada satu perjumpaan secara pribadi. Bukan dari kata orang saja Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kami Tuhan berjumpa dengan Engkau yang sudah bangkit. Yang tak pernah meninggalkan. Yang iya dan amin. Sehingga Tuhan Engkau segarkan jiwa kami. Kami punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan terus kami akan mengiring Engkau. Bahkan kembali kami akan beribadah bersuka cita. Tuhan Yesus tolong kami. Supaya kami benar-benar Tuhan mengalami banyak sekali terobosan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan cuplikan apa yang gereja lakukan keluarga Allah Blessing selama pandemi ini. Kita sudah 11 kali atau 11 bulan. 11 bulan berbagi kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang di seputar kota Surabaya. Yang di mana namanya pinggiran kota. Saudara-saudara mereka juga keadaan ada yang memprihatinkan. Karena mereka juga ada yang belum buka gerejanya. Sehingga mereka perlu membeli makanan atau perlu untuk makan atau untuk anak-anaknya. Sehingga mereka ada yang telpon sama saya untuk menjual ini dan itu. Nah tapi kami telah berbagi. Sekalipun semuanya ini tidak seberapa tapi bagi mereka sangat berarti. Yaitu pada tanggal 24 dan kita juga akan melihat jebelian satu tahun sekali. Kita juga berbagi kasih kepada keluarga-keluarga di belakang gereja. Yaitu orang-orang yang saya katakan ada yang belum menerima Tuhan tapi kita tidak melihat mereka semuanya. Tapi kita berbagi mereka sembako. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Dan bagi saudara yang mau ambil bagian silahkan saudara foto atau saudara langsung transfer. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih. 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 Bukan, saudara yang kaya sih kami tahu dan kami percaya seperti apa firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi, lebih baik kita memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi, saya pastikan, saya pastikan memberi bukan seberapa, itu tergantung sama saudara, entah 200, entah 1 juta, entah 50, itu tergantung saudara. Tapi saudara, latihlah diri saudara memberi, saya ulangi, latihlah diri saudara memberi dengan motivasi yang benar, karena Tuhan telah mengasihi kita, Tuhan telah memberkati kita, sehingga kita percaya dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami banyak mujijat atau banyak hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Itulah saudara yang kasih, selamat menikmati berkat Tuhan. Nah, nanti tanggal 13 hari Kamis, kita akan memberi ngati hari kenaikan Tuhan Yesus. Berkat apakah yang telah Tuhan berikan kepada orang yang percaya? Berkat apakah dari kenaikan Tuhan? Saudaraku, saya undang saudara, ibadah offline dua kali. Sekali lagi, ibadah offline dua kali, satu jam. Dan kapasitas kita, karena social distancing hanya 100 korsi, itu pun jaraknya 1 meter setengah sampai 1 meter 75. Jadi saya harapkan saudara, jangan terlambat. Cuma satu jam, jam 9 sama jam 5 sore. Sekali lagi, jam 9 jam 5 sore, saya pastikan saudara mendapat berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari angkatlah kedua tangan saudara, terimalah dengan iman percaya. Bapak, kami mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami hanya bergantung dan berharap kepadamu. Haleluya ku namatakaran masyikkan. Saudara-saudaraku yang dikasih, sekarang terimalah dan bawalah pulang berkat dari ala Bapak yang berlimpah-limpah. Yang tidak pernah mengurangi dan tidak pernah membatalkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari ala anak yang tidak pernah berkesudahan. Dan penyertaan ala roh kudus yang manis menyertai engkau. Memberkati engkau, bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sampai marah datang Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saudara, yang sudah menerima. Katakan bersama saya, amin. Terima kasih telah menonton!